Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini kita akan baca berita yang cukup menarik dari Malaysia teman-teman Ini disiarkan lewat CNBC Indonesia Ada judul, Waduh Mahathir Mohamad masuk daftar ekstremis berbahaya di dunia Bagaimana ini bisa terjadi teman-teman Seorang Mahathir Mohamad, tokoh Malaysia ini dianggap sebagai seorang yang ekstremis Ini mengejutkan banyak pihak Karena memang kalau kita lihat teman-teman Bahwa Pak Mahathir Mohamad ini sering mengkritik Situasi dan keadaan yang ada di luar negeri Kebijakan-kebijakan luar negeri di negara lain ini sering dikritik oleh Pak Mahathir Mohamad Tetapi kali ini dunia barat ini Membuat list bahwa Pak Mahathir Mohamad ini masuk dalam daftar orang yang ekstrem Kita baca beritanya teman-teman Berita mengejutkan datang dari Malaysia Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad Masuk dalam daftar 20 ekstremis paling berbahaya di seluruh dunia Wah, bahayanya seperti apa teman-teman Ini dilakukan proyek kontra ekstremisme CEP yang berbasis di Amerika Serikat Mahathir berada di urutan 14 dalam daftar tersebut Wah, ternyata ini sebuah lembaga proyek yang ada di Amerika Serikat teman-teman Namanya CEP Yang memasukkan Pak Mahathir Salah seorang yang dianggap ekstremis Dan itu urutannya nomor 14 dari 20 teman-teman Jadi ada 20 orang yang dianggap ekstrim Dan Pak Mahathir Mohamad ini masuk dalam daftar yang ke-14 CEP menganggap Mahathir sebagai ancaman besar Bagi keamanan internasional Selain lelaki 95 tahun itu Dalam daftar itu masuk pula Sekretaris Jenderal Kelompok Hisbullah, Palestina Hasan Nasrallah dan pemimpin ISIS Amir Mohamad Said Abdallah Rahman Al-Maula Dalam laporannya CEP menulis Mahathir sebagai tokoh anti-Semit Dan seorang kritikus Barat Pernyataan Mahathir tentang serangan teoris di Perancis Oktober 2020 Juga jadi pertimbangan Ini teman-teman Jadi selain Mahathir ini ada pimpinan dari Palestina Palestina itu kan negara yang saat ini menjadi cengkraman dari Israel Dan disana juga sering ada pertempuran antara Israel dan Palestina Tetapi mengapa oleh Barat ini dicap sebagai orang yang Ekstrim masuk dalam ekstrimis dunia yang paling berbahaya Padahal Hisbullah ini adalah pejuang di Palestina Artinya pejuang untuk negaranya Palestina Tetapi ini dicap sebagai orang yang ekstrim Dia adalah Hasan Nasrallah Pimpin dari Hisbullah Kemudian teman-teman Kita kutip pernyataan dari CEP Mahathir tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tertentu Namun pendapatnya yang kontroversial Tengah menimbulkan kecaman internasional Karena Mahathir diduga mendukung kekerasan ekstrimis terhadap Barat Kata CEP dikutip dari South China Morning Post S.C.M.P. Rabu 13 Januari 2021 Jadi kalau kita melihat bahwa pendapat dari Mahathir yang kontroversial Inilah yang dianggap adalah Mahathir sosok yang ekstrim Karena itu CEP memasukkan nama Mahathir Salah seorang yang ekstrim Orang yang paling berbahaya di dunia Sebelumnya setelah serangan teroris di Perancis Mahathir memposting opini yang berisi Paragraf kontroversial Yang dikritik karena tampaknya membenarkan kekerasan tersebut Namun sesungguhnya hal itu telah diluruskan oleh Perdana Menteri terlama Malaysia itu Mereka kata Mahathir saat itu hanya menyoroti Satu bagian dari paragraf 12 yang berbunyi Muslim berhak untuk marah dan membunuh jutaan orang Perancis Untuk pembantaian di masa lalu Mereka menyiratkan bahwa saya sedang mempromosikan pembantaian Perancis Jadi menurut Mahathir Muhammad teman-teman Mereka itu hanya menyoroti satu paragraf Dari banyak kalimat yang ditulis oleh Pak Mahathir Muhammad Dan paragraf itulah yang menjadi pertimbangan mereka Sehingga memasukkan Mahathir menjadi salah seorang ekstremis Dari 20 orang yang berbayar di dunia Jadi tidak mengulas yang lainnya Hanya disorot satu paragraf itu Mahathir meminta orang-orang yang membaca postingan Secara keseluruhan terlebih dahulu Terutama kalimat selanjutnya Dimana ia menulis Tetapi pada umumnya Kaum muslimin belum menerapkan hukuman Mata ganti mata Muslim tidak Orang Perancis tidak boleh Sebaliknya Orang Perancis harus mengajahi rakyatnya Untuk menghargai perasaan orang lain Nah itu teman-teman yang tidak dibaca Oleh orang sana Dia hanya membaca Menekankan paragraf yang kontroversial Dari Mahathir Muhammad Tetapi Mereka-mereka tidak membaca secara keseluruhan isi Yang disampaikan oleh Mahathir Muhammad Jadi sangat naif teman-teman Kalau hanya dipelintir dalam satu paragraf saja CIP sendiri didirikan pada tahun 2014 Oleh mantan pejabat pemerintahan Amerika Serikat Disebutkan bahwa lembaga itu bertujuan Memerangi ekstremisme global Dengan fokus khusus untuk mengganggu ISIS Nah itu teman-teman berita dari CNBC Indonesia Terkait Pak Mahathir Muhammad Yang dimasukkan dalam 20 orang yang paling berbahaya di dunia Sekarang kita coba lihat lagi teman-teman berita di kompas Mengenai Mahathir Muhammad Yang dimasukkan dalam daftar 20 orang berbahaya di dunia Nah ini ada berita dari kompas teman-teman Mahathir masuk daftar 20 ekstremis paling berbahaya di bumi Ini malah lebih meyakinkan teman-teman Di bumi orang yang paling berbahaya Padahal kalau kita lihat Mahathir Muhammad itu adalah orang yang Peduli dengan negaranya, dengan bangsanya Terbukti Mahathir Muhammad itu menjadi Perdana Menteri paling lama di Malaysia Artinya kalau kita melihat bahwa banyak sumbang sih Dari Mahathir Muhammad itu untuk negaranya Di samping itu banyak juga teman-teman Kritikan yang disampaikan ke luar negeri Kebijakan-kebijakan luar negeri Yang ini merugikan banyak orang Karena itu Mahathir ini mengkritik kebijakan itu Tetapi anehnya Mahathir Muhammad ini malah dimasukkan dalam 20 orang Paling berbahaya di dunia Kita lihat berita dari kompas teman-teman Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad Dilaporkan masuk dalam daftar 20 ekstremis paling berbahaya di bumi Daftar itu dikeluarkan oleh Counter Ektremism Project CEP Organisasi non-profit yang berbasis di Amerika Serikat Di New York teman-teman Mantan Perdana Menteri yang akrab dipanggil Dr. M itu Berada di peringkat 14 Bersama dengan sosok yang dianggap teroris oleh dunia CEP dalam ulasannya menuturkan Mahathir masuk dalam daftar 20 ekstremis Paling berbahaya di bumi Karena dianggap sosok kontroversial Mahathir kerap mengkritisi negara barat Komunitas LGBT dan masyarakat Yahudi Ulas CEP dikutip Word of Post Senin 11 Januari 2021 Ternyata yang dikritik oleh Mahathir Muhammad itu adalah Seperti LGBT Karena LGBT ini ada beberapa negara itu yang melegalkan teman-teman Ada pernikahan sejenis Misalkan laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan ini dilegalkan Dan inilah yang banyak dikritik oleh Pak Mahathir Muhammad Sebenarnya kalau kita melihat kritiknya itu sangat bagus Jadi bagaimana mungkin Jadi orang laki-laki menikah dengan laki Ini kan kalau kita melihat dalam Islam Ini kan perbuatan yang haram Tidak bisa dilakukan Dan ini sesuai dengan keyakinan Pak Mahathir tentu mengkritik hal-hal seperti ini Kemudian juga teman-teman Pak Mahathir juga mengkritik terkait Yahudi Dan ini adalah kritikan yang sifatnya umum Jadi tidak mengarah kepada individual Artinya yang dikritik adalah Kebijakan-kebijakan yang bersifat universal Karena itu Pak Mahathir itu angkat bicara teman-teman Organisasi non-profit itu menerangkan Pada 2019 yang lalu teman-teman Dr. M sempat menyebut ekstremisme Bakal menyebar ke Asia Tenggara Dia menyebut Skenari itu akan terjadi Karena pemerintah gagal memendung Gelombang milisi Yang berbondong-bondong ke kawasan tersebut Jadi kalau kita melihat Kritiknya dari Pak Mahathir ini Sebenarnya bagus teman-teman Agar negara-negara itu hati-hati Dengan gelombang ekstremisme Karena kelompok ekstrim Kelompok teoris itu Akan masuk pada wilayah-wilayah Di Asia Tenggara Mereka juga menyoroti pernyataan Mantan Perdana Menteri Berusia 95 tahun itu Saat seorang guru di Perancis Dipenggal pada Oktober 2020 Guru yang bernama Samuel Pati Itu dibunuh Abdullah Anzorov Karena menunjukkan karikator Nabi Muhammad di gelasnya Saat itu Mahathir menyebut Kelompok muslim berak marah Dan membunuh jutaan orang Perancis Untuk pembantian di masa lalu Ini satu paragraf kemarin Yang disampaikan oleh Mahathir Tetapi mereka tidak membaca Secara keseluruhan Hanya paragraf itu yang dibaca Padahal Di bawahnya itu ada keterangan Pendapat dari Pak Mahathir Muhammad Selain itu Dr. M juga mengkritisi Israel Dugaan dia antisemit Dan mendukung pemerintah Mandiri di Mindanao, Filipina CEP menjelaskan Memang mantan Perdana Menteri Malaysia Periode 1981-2003 Tak bertanggung jawab Untuk kekerasan tertentu Namun opini kontroversialnya Menyebabkan kecaman internasional Karena diduga dia mendukung Kekerasan ekstremis Melawan Barat Kemudian Organisasi yang berdiri Sejak 2014 itu Mendasarkan daftarnya Dari berbagai spektrum Ideologi dan Kepercayaan Mereka membuat daftar Mulai dari ISIS Ikhwanul Muslimin Maupun kelompok Buddha Anti-Muslim di Myanmar Yang dianggap Ancaman bagi keamanan dunia Adapun nomor Satu adalah Sekretaris Jenderal 10 Hasan Nasrallah Organisasi yang berbasis Di Lebanon Nah itu teman-teman Terkait CEP Yang memasukkan Mahathir Muhammad Salah seorang ekstremisme Berbahaya di dunia Nomornya adalah 14 teman-teman Dari 20 orang yang Dianggap ekstremis Orang yang berbahaya di dunia Dan organisasi CEP ini Bukan organisasi Yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika Tetapi ini adalah Organisasi non-profit Non-laba Yang didirikan oleh Mantan pejabat Di Amerika Serikat Nah itu teman-teman Terkait Pak Mahathir Muhammad Yang dimasukkan Dalam daftar Orang paling berbahaya Di dunia Nah bagaimana Menurut pendapat teman-teman Terkait posisi Pak Mahathir Muhammad Yang masuk dalam daftar itu Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh